Sebanyak 4 ton beras lokal Kalimantan Barat dijual di gerakan pangan murah dalam kegiatan pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat dan hari kesatuan gerak PKK di halaman kantor Camatpon, Tianak Barat. Beras lokal asalkal berini akan terus ditonjolkan dalam setiap gerakan pangan murah. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Doni Saiful Bahri mengatakan beras lokal asalkal Kalbar itu didapati dari beberapa kaupaten di antaranya Landak, Bumpawah, dan Sambas. Satu kantor beras lokal seberat 5 kg itu dihargai sebesar Rp50.000. Beras yang dijual dengan harga murah dan kualitasnya sudah mendekati medium tersebut banyak dilirik warga. Doni memastikan kualitas beras lokal terjamin dengan penerapan standar operasional prosedur yang ketat. Melihat tingginya minat warga yang membeli beras lokal asalkal Kalbar membuat pihaknya akan selalu menghadirkan beras tersebut di setiap gerakan pangan murah sesuai dengan stok dan kebutuhannya. Kita sekarang lebih menonjolkan beras lokal Kalimantan Barat. Beras lokal Kalimantan Barat itu kita dapatkan di beberapa kaupaten seperti Kabupaten Landak, Kabupaten Bumpawah, Kabupaten Sambas. Jadi Alhamdulillah sekarang mungkin ke depannya apabila memang stok dan kebutuhan masih ada ya akan kita laksanakan dengan BPM dengan menggunakan beras lokal. Bidang distribusi dan cadangan pangan, Doni Saiful Bahri melanjutkan. Untuk mendapatkan beras lokal, pihaknya akan mendapatkan produk lokal tersebut di toko kecil dan dapat juga dibeli di toko pangan mandiri Kalbar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.